Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda Cara mengatasi keyboard lemot di hp realme Jadi buat anda pengguna hp realme yang mungkin keyboardnya itu lemot Anda bisa coba atasi dengan cara yang akan saya bagikan di video ini Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya Nah disini kalian tinggal masuk aja setelan Nah disini kemudian kalian tinggal pilih aja aplikasi dan notifikasi ini Nah setelah itu disini kalian tinggal pilih aja lihat semua dari 104 aplikasi ini Nah selanjutnya disini kalian tinggal geser aja ke bawah Nah disini kalian tinggal geser aja kemudian tinggal cari aja aplikasi keyboard ya Jadi teman-teman tinggal cari aja aplikasinya Jika telah menemukan langsung aja kalian klik Nah kemudian disini teman-teman tinggal pilih aja penyimpanan dan change ini Setelah itu kalian tinggal pilih aja hapus case Kemudian kalau misalkan masih lemot tinggal pilih lagi hapus penyimpanan Lalu tinggal pilih aja oke Dan kemudian nanti kalian bisa coba kembali apakah keyboard sudah kembali normal lagi atau belum Nah misalkan kalau disitu tidak ada perubahan Disini kalian tinggal klik tanda keyboard di bawah pojok kanan ini Kemudian kalian alihkan ke keyboard ya Apabila mungkin masih di emoji keyboard Karena yang tadi kita hapus datanya itu di keyboard Agar keyboardnya tidak lemot Mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya